selamat menikmati apa saya jatuh cinta sama kamu aduh kasihan banget ya ombarata ini padahal enak loh om kalau punya anak sama punya istri kan ada yang krati in home iya gue juga udah ngomong kayak gitu kok makanya ombarata tuh pengen cepet-cepet married sama gue buat apa nyembah Allah capek-capek saya sholat juga bercuma hidup saya tetap susah saya tetap sakit Allah terus membuat hidup saya menderita itu salah itu salah sikap seorang hukmin yang takat apapun yang Allah berikan kepadanya cobaan apapun dia akan tetap sujud 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 dan tidak akan pernah pulang jadi sendiri kemana ti tapi gak pantas bicara jujur bu tapi bukan gadis yang layak buat dokter Rino hasil terawang yang saya lakukan ada dua jiwa di dalam diri teman kalian tapi yang penting mbak mayang harus bisa melakukannya karena saya melihat ada kekuatan dalam jiwa mbak mayang yang insya Allah bisa menyadarkan pak bom kekuatan apa itu pak giri kekuatan cinta ya kekuatan cinta papa mau ketawa sih karena mayanya ini serius ingin diskusi bapak anak papa tidak tertawain kamu papa ngetawain diri papa sendiri papa juga papa harus tertawa sama diri papa sendiri maksud papa apa yang kamu katakan tadi seratus persen benar karena papa pernah mengalami itu sendiri oh iya ding mama dulu pernah cerita kalau papa tuh orangnya yang bergajulan kan mama pernah bilang sama saya kalau mama tuh benci banget sama papa tapi mama berpikir kalau semakin dia membenci seorang dia akan tersesat nah setelah itu kan mama dengan caranya yang lemah lembut mencoba mendekati papa ya kan memberikan penyadaran artinya cinta sehingga papa ya berupa jadi kalem jadi lebih cakep lebih ganteng gitu itulah yang membuat papa tidak bisa melupakan mamamu dia begitu lembut alim sayang sama sesama sampai papa yang bergajul bisa luruh di dalam pelukanya semua itu papa lihat sekarang ada dalam diri kamu maya jadi papa tekankan papa ini salah satu orang yang sangat percaya terhadap kekuatan cinta kekuatan cinta itu ibarat air kalau dia mengalir maka apapun bisa terbawa olehmu bahkan batu pun bisa berlubang karena kekuatan air yang menetes satu demi satu tapi ngomong-ngomong batu seperti apa yang akan kamu pecahkan dengan kekuatan cintamu itu eh enggak enggak deh enggak hari gini pap enggak ada batu-batuan orang maya yang cuma mau diskusi kok ha ha papa tau ini pasti masalah bawo iya kan papa merestuinya maya berjuanglah luluhkan hatinya ubahlah pandangan hidup bawo bahwa hidup ini masih ada Allah di atas segalanya kok masalahnya mba maya sama kayak masalah gue kalau kamu bisa mengubah bawo dan membuat dia kembali ke jalan Allah itu sangat luar biasa maya masalahnya sekarang ini maya enggak yakin papa maya mencintai bawo kekuatan cinta itu bukan selalu cinta asmara tapi bisa saja cinta kasih sesama manusia atau sesama makhluk Allah lainnya betapa indahnya hidup ini kalau semua manusia menyelesaikan masalahnya dengan rasa cinta you know papa i'm very proud of you bangga banget punya papa papa yang bangga punya anak seperti kamu berdoalah terus pasti Allah akan memberikan kekuatan dan jalan untuk memuka hati bong apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci ramadhan dimana Allah akan membuka pintu musizat bagi umatnya yang mau berusaha ya kan amin nih diminum dulu batnya kamu ini kalau aku lagi ngomong sama mayang mesti aja ngerecokin salah siapa dari siang disuruh minum obat gak mau tuh mayang lihat papamu dari tadi gak mau minum obat mentang-mentang dia itu merasa sehat jadi gak nurut sama saya mbok saya kan udah pasrakan semua kesehatan papa sama mbok jadi gimana caranya mbok buat papa supaya mau minum obat mau pakai air boleh mau pakai pisang boleh mau digerus juga boleh mbok ya tuh denger apa kata mayang pokoknya saya diberikan mandat untuk ngurusin situ situ tuh hari murat sama saya untuk minum obat fit gimana beres mbak beres beres tenang aja oke dong kamu kenapa mbak fina mau nanya dong bisa gak sih mbak kekuatan cinta itu kita gunain buat orang yang gak kita cintai kamu nguping tadi mbak mayang ngobrol sama papa ya enggak siapa yang nguping siapa masingnya nyanyian tentunya cuman ngasung aja denger aja k lima mbak 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 jawab dong jika kamu nguping perti tahu dong menjelasan papa tadi Bahwa kekuatan cinta Bukan hanya cinta asmara Iya sih Tapi kalau cinta asmara juga gak apa-apa kan Hei Oh lagi jatuh cinta ya Iya nih Kemarin dong Udah apaan kesan Cinta apa nih Lagi jatuh cinta begini nih Udah deh mbak, kok aja gak tau ini cinta beneran apa enggak Kamu mau sharing sama mbak Iya sebenernya sih gitu Tapi jangan disini ya mbak Di kamar mbak aja ya Soalnya Fina pengen curhat nih Oke, sekalian membayang mandi Ya, yuk Seneng ya pasannya Jadi cinta segitiga nih Mbak Bukan cinta segitiga Karena perasaan Fina tuh cuma buat satu orang Buat abangnya Tapi Fina juga bingung Sebenernya Fina tuh cinta gak sih sama dia Abis kadang-kadang Fina terkekesel banget Terus belagu orangnya Ya, abis gimana dong Fian Mbak Mai sendiri gak punya banyak pengalaman tentang cinta Tapi kalo gak salah sih Yang namanya cinta kata orang Memang selalu dibumbui dengan rasa sebel Apalagi orang yang kita sukain itu Tengahnya aneh dan sombong Tapi anehnya Kenapa kita tiap hari harus mikirin dia Maksud mbak Kayak perasaan mbak kebawa Gitu Ayo dong mbak Jawab Aku aja cerita sama mama Masa emang gak mau cerita sama aku Kalo menurut kamu Apa pantas yang namanya bawa itu dicintai Kalo dia mau berubah sih Menurut aku pantas banget Apalagi kan dia tipe Cowok idamannya para wanita Ya Udah ganteng Kayak lagi Tapi kalo dia gak mau berubah sih Menurut aku Jangan deh mbak Lebih-lebih makan hati Iya kan Loh Kok malah mbak Mayangnya dikasih pendapat Kan kamu tadi yang pertama curhat Ya abis Kayaknya masalahnya mbak Mayang lebih berat sih Udah lah Fian Kita gak usah ngomongin masalah itu Tapi kalo mbak Mayang boleh kasih nasihat ke kamu Laki-laki yang menjadi pilihan kamu nanti Haruslah orang Yang memiliki moral yang baik Yang bisa protect kamu Respect sama kamu Yang bisa menghargai kamu sebagai perempuan Ya 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 Sud Mbak Mayang mandi dulu ya Fian Gimana sih Curhat emang mbak Mayang Bukan lepas jalan keluar Mbak Makin Enak aja sih gagah Gue pikir gue juga suka sama dia bah Eh Masih banyak kali cowok yang jolib ganteng dari dia Plek Sub indo by Sub indo by Sub indo by Sub indo by Ya Allah Kalau memang benar Dalam tubuh gua Ada makhluk lain Yang mencoba mengatur dirinya Musnahkan Ya Allah Musnahkan Ya Allah Kirimkanlah zikirku ini Budanya Untuk menetralisir keberadaan makhluk itu Ya Allah Ya Allah Musnahkanlah Yang menetralisir keberadaan makhluk itu Kamu telah diberi kesempatan oleh Sang Khalid Kenapa kamu tidak juga mau bertobat Nyawa yang kamu miliki sekarang adalah Nyawa cadangan yang tersisa Kamu harus segera bertobat Waktumu tinggal sedikit lagi Ramadhan sudah dekat Jangan kamu siasakan kesempatan ini Cobalah memohon ampun pada Allah Karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima toba Yang menetralisir keberadaan makhluk itu 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 Ay Allah Kembali Terima kasih telah menonton 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton